Jujak Petualang Termasuk resiko bertaruh nyawa Tanggal 6 bulan ke-6 di tahun 2006 menorehkan sejarah kelam Bagi tim program Jujak Petualang Bermula saat tim Jujak Petualang melakukan tugas peliputan ekspedisi Papua Menuju ke kampung Agats Ya di kampung Agats itu rencana kita mau ke Timika Nah kalau dulu itu kan memang Papua itu transportasinya masih sangat sulit ya Susah terutama pesawat terbang gitu Ketika di Agats itu kita bingung untuk perjalanan untuk balik ke Timio itu gimana Tadinya kan rencananya mau pakai pesawat Tapi kan kalau pesawat tuh datangnya juga nggak setiap hari Kita coba tanya-tanya itu aman nggak pakai longboot Terus dia punya safety-nya seperti apa Waktu itu dia kita minta untuk menyediakan mesin cadangan Mesin cadangan dan pelampung Jadi supaya apa namanya Supaya perjalanannya lebih lancar Longboot itu bukan pilihan lah gitu sebetulnya Tapi karena waktu itu kita harus udah pulang Jadi di akhirnya itu kita putusin kita naik longboot Pagi itu angin berhembus tenang dan cuaca cerah Longboot sepanjang 12 meter melaju meninggalkan Agat Lima kru jejak petualan dan beberapa awak kapal menjadi penumpangnya Tim itu ada lima orang ya Lima orang sama tiga motoris Jadi longboot itu kan panjang ya Dia mungkin panjangnya ada sekitar 10 sampai 12 meter lah Di depan itu posisi di depan itu ada barang-barang kita Barang-barang macam-macam lah Baju, alat syuting dan lain-lainnya Di situ ada satu motoris yang jaga sama yang dia melihat ke depan Di belakangnya motoris itu ada kameramen kita Yang namanya di Bagus, Bagus Bui Nah dia sendirian duduknya Kemudian di row yang kedua-nya itu Ada Mas Wendy sebagai asisten produser Dan kameramen utama, Budi Kurniawan Dan aku yang paling terakhir duduk berdua sama produser Dori Johanjaya dan aku gitu Bagus itu menyendiri terus gitu kan Menyendiri dia apa namanya duduk di jembatan terusnya Tidak gabung lah sama kita Saya yang nyamperin ke tempatnya Terus ngobrol barang Kita ajak pulang, gak mau Nanti saya nyusul kan Tiba-tiba cuaca berubah dengan cepat Ombak perlahan mulai datang menghadang Ombak mulai muncul dari arah kiri Air laut semakin banyak menggenangi longboat Hingga setengahnya Beberapa saat kemudian Ombak lebih besar datang menghantam longboat Hingga membuat mati mesin kapal Waktu kapal itu ada dia dihantam ombak Aku tanya sama ABK-nya Ini gak apa-apa Dia gak jawab Ngasih jempol gitu aja Tapi totonya Apa namanya Kapalnya Mati Nah itu Baru kita Apa namanya Mulai Panik lah Lagi nganjak Gelombangnya itu Mesin Longboatnya mati Akhirnya kita kembali turun Merosot lagi gitu Akhirnya Ya tersapulah sama Ombak Matinya mesin kapal Membuat longboat tak mampu Menahan terjangan ombak Hingga akhirnya Tenggelam Longboat kemudian muncul Ke permukaan air Dengan posisi terpaling Bagus Dwi Salah satu kameramen Jejak petualang Berhasil ditolong Dan ditarik Untuk naik ke atas permukaan Longboat Sementara Tim jejak petualang lain Berpegangan pada dry box Mereka mencoba Berenang mendekat Ke arah longboat Yang terpaling Namun gagal Hingga akhirnya Tim Medina Berpisah dengan tim Bagus Dwi Dan perpisahan itu Menjadi perpisahan terakhir Medina dengan Bagus Dwi Waktu itu sih Alhamdulillah Dia Masih dalam kondisi Menurut aku Gitu ya Paling Paling Apa namanya Paling oke Karena udah Duduk di atas longboat Terus ABK nya juga udah Berdiri situ Yang satu Ngeringin badan Sampai Hilang Maksudnya Kita gak bisa Lihat lagi Dia dimana Terakhir yang kita lihat Dia tetap masih ada Di situ Sama Tiga Orang lokalnya Itu motoris Sama ABK nya Kita yang berempat ini Yang cuman Megang koper doang Yang tidak aman Karena Kita cuman Megang koper Klikan Atau Megang koper Dry box Itu berempat Dan posisinya Gak ada orang yang Berpengalaman Tim jejak petualang Yang masih berpegangan Pada dry box Terapung Tanpa arah Di tengah lautan Kemudian Tim melihat Bayangan hitam Yang diperkirakan Adalah sebuah pulau Tanpa membuang waktu Tim berenang Sambil mendorong Dry box Sebagai pelampung Yang aku alamin ini kan Ini baru Dan pertama kali ya Aku gak tau Apa yang terjadi Terus Percuma juga sih Kalau aku pikir ya Aku harus panik Jerit-jerit gitu kan Karena itu gak Melesaikan masalah juga Intinya Karena saling disupport Saling diingetin sama-sama Jadinya aku lebih tenang Di pikiran kita Harus survive Harus survive gitu kan Jadi gak Gak kepikiran Akan berhenti Yang penting Yang penting waktu itu Kita Selalu Bersama-sama Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada umat muslim Untuk senantiasa bersabar Dalam kondisi sesulit apapun Walaupun sangat tidak mudah Dan selalu ada saja ujian yang menghampiri Sabar adalah salah satu sifat mulia Yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang berusaha menjaga diri Maka Allah menjaganya Barang siapa yang berusaha merasa cukup Maka Allah mencukupinya Barang siapa yang berusaha bersabar Maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu Yang melebihi kesabaran Hadis Riwayat Bukhori Hari kedua di lautan Tim jejak petualang berusaha kembali menggapai pulau terdekat Saat tim terbawa ombak di puncak tertinggi Terlihat samar-samar siluet pulau Ombak pun muncul searah dengan tujuan Sehingga menambah kecepatan laju pergerakan berenang Alhamdulillah tim jejak petualang berhasil menggapai sebuah pulau Yang sebesar dua kali lapangan bola Waktu itu kita cuma dapat satu kepiting Makanan-makanan di dalam mangrovenya itu Jadi untungnya sebelumnya kan kita habis syuting Yang ngambil-ngambilin keong-keong bakau itu Nah jadi kita tahu Wah tuh di mangrove kan ada keong bakau gitu Siput-siput itu bakau gitu Akhirnya kita ambilin Terus kita ini kita makan Ya setiap hari untuk konsumsi proteinnya ya dari situ aja sih Saat kondisi air pasang Tim jejak petualang melihat pesawat melintas di atas pulau Tim pun segera berhamburan keluar rawa Dan melambaikan tren kot berwarna cerah Dan berteriak minta tolong Mereka berdoa agar awak pesawat bisa melihat keberadaan dan mengevakuasi mereka Namun rupanya awak pesawat tak melihat keberadaan tim jejak petualang Beberapa jam kemudian tim mendengar suara speedboat mendekat ke pulau Awak speedboat berespon menunjuk ke arah tim jejak petualang Selanjutnya kapal lebih besar datang merapat dan berhasil mengevakuasi tim jejak petualang trans 7 Ini peringatan untuk saya untuk terus bersyukur gitu kan Karena mungkin Apa ya Kalau saya ngulang lagi kayak gini mungkin Tidak akan selamat Tidak akan selamat Jadi ini menurut saya ini apa ya Peringatan keras lah dari Allah untuk Ayo bang kamu Yang baik ya Ketika kejadian ini buat aku itu sebagai pelajaran aja ya Sebagai pelajaran pengalaman agar aku jadi lebih waspada Agar aku gak takabur juga gitu untuk ngejalanin semua hal 16 tahun berlalu peristiwa musibah yang menimpa tim jejak petualang Masih menyisakan kepedihan terdalam Pasalnya salah satu rekan tim jejak petualang harus menghilang tak diketahui rimbanya Ya bagus Dwi salah satu kru yang hilang rimbanya hingga saat ini Belang deket ya deket banget Karena kan apa namanya tim JP itu jam kerjanya panjang gitu Kita bisa di jalan itu berbulan-bulan Kalau kerja dia serius gitu Tapi kalau ini bercanda gitu Kalau ada apa-apa ya dia suka cerita soal adiknya Cerita soal ibunya Medina Kamil baru pertama kali mengenal Almarhum Bagus di ekspedisi Papua Namun baginya Almarhum Bagus telah meninggalkan memori yang indah Bagus itu Bagus itu sangat sayang banget sama orang tuanya ya Pertama kali dia menceritakan tentang bagaimana ibunya bagaimana bapaknya Jadi itu awal mula akhirnya saya itu akhirnya aku bisa deket sama Bagus gitu Pokoknya dimanapun kamu berada Kita semua sehat-sehat Dan semoga kamu bahagia Sahabat hikmah Allah SWT menurunkan musibah dan bencana bukan tanpa rencana Segala sesuatu Allah timpakan kepada manusia sebagai bentuk ujian Apakah manusia akan bersabar dan bisa tetap berprasangka baik terhadap penciptanya Sahabat hikmah dimanapun Anda berada Sabar menjadi sesuatu yang sangat penting Sebagai pegangan mental kita dalam menghadapi ujian di muka bumi ini Sabar tentu pahalanya sangat besar Bahkan di dalam Al-Quran ditegaskan orang yang bersabar itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa Baik di muka bumi ini ataupun ketika kelak kembali ke akhirat nanti Bahkan Allah memuji orang yang bersabar Di dalam Al-Quran ditegaskan Orang-orang yang sabar ketika menghadapi berbagai ujian Adalah orang-orang yang betul-betul beriman Dan merekalah orang-orang yang betul-betul bertakwa Kalau kita sudah dipuji oleh Allah karena kesabaran kita Dianggap sebagai orang-orang yang betul-betul beriman Dan sebagai orang-orang yang betul-betul bertakwa Maka tidak ada yang paling indah dari pujian itu Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah kemampuan untuk bersikap sabar Dalam menghadapi berbagai ujian